Intro Sekitar 200 kg barang haram jenis sabu berasal dari Malaysia yang dibawa melalui jalur darat dari Kalimantan Utara ke Banjarmasin berhasil digagalkan tim gabungan Satgasus Merah Putih Mabes Polri dan ditres narkoba Polda Kalsel dari tangan dua pelaku saat berada di Hotel Siena Inn Jalan Sutoyo Es Banjarmasin Kamis Pagi Selain mengamankan barang bukti sabu dan dua kurir yang membawa sabu dari Kalimantan Utara tersebut tim gabungan sebelumnya pada 4 Agustus telah mengamankan dua pelaku lainnya Hingga berita ini diturunkan, awak media belum memperoleh secara rinci nama-nama dan identitas pelaku dari pihak berwajib Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Niko Afinta kepada awak media di lokasi kejadian menjelaskan terbongkarnya jaringan narkoba antar negara ini berkat kerja keras tim gabungan selama satu bulan yang diawali tertangkap dua pelaku sebelumnya Dari nyanyian kedua pelaku itulah, Rabu hari ini menurut Jendra Berbintang 2 ini pihaknya berhasil membongkar upaya penyelundupan sabu seberat sekitar 200 kg yang dibawa dari Kalimantan Utara menggunakan sebuah minibus berplat nomor KT Tim telah bekerja selama kurang lebih hampir satu bulan diawali di tanggal 8 Juli 2020 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada barang masuk melalui Kaltara kemudian kami berkorigasi dengan kepolisian setempat dan akhirnya berhasil mengidentifikasi masuk barang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020 kemudian pada tanggal 4 Agustus tersebut tim berhasil menangkap dua orang dan setelah dilakukan pendalaman dua orang ini mengaku bahwa barang tersebut akan dikirim ke Bajar Masin kemudian pada hari ini tanggal 6 Agustus tim berhasil menangkap dua orang per lima yang ada di sebelah kira ini sehingga total ada empat orang tersangka kemudian barang bukti yang disinta ada 10 karung di mana setiap karung kurang lebih 20 kg sambung sudah kami tes awal sehingga apabila ditotalkan nanti kurang lebih ada 200 kg untuk kepastiannya tim gabungan akan membawa ke kantor kemudian akan melakukan penimbangan yang disaksikan oleh tim gabungan ini kini jajaran ditres narkoba Polda Kalsel dan Satgasus Merah Putih Mabes Polri masih mengembangkan kasus ini karena tidak menutup kemungkinan dibalik kasus ini ada aktor intelektualnya selaku penyandang dana atau bandar besar narkoba di Banjar Masin karena keempat pelaku yang telah diamankan diduga semuanya kurir dari Banjar Masin reporter Banu POS TV Dadan melaporkan